Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh Arsad Dawil dilahirkan di Desa Lempayung Tanara, Kabupaten Serang Banten pada Julkodah 1255 Hijriah atau Januari 1840 Masehi Riwayat lain menyebut beliau lahir tahun 1263 Hijriah atau 1847 Masehi Tidak ada yang tahu persis namun di Batu Nisan tempat wapaknya di Manado tertulis beliau lahir tahun 1851 Masehi Ayahnya bernama Imam As'ad bin Mustafa bin As'ad ibunya bernama Ayu Nazam, Syekh Arsad lahir dengan nama Mas Muhammad Arsad Julukan Mas adalah singkatan dari Permas sebuah gelar kebangsawanan Banten yang merupakan keturunan kesultanan Ayahnya tinggal di Mekah karena ketika kecil beliau di asuh oleh saudara-saudara daripada ayahnya kepadanya diberi pengenalan tentang bacaan Al-Quran dalam usia 8 tahun mengikuti orang tuanya ke Mekah beliau mendapat pendidikan dan khatam Al-Quran dari beberapa saudara ayahnya beberapa buah matan terutama matan Nahu, Sorob, Pikih dan Tauhid juga dipelajarinya daripada ayahnya di Masjid Al-Haram, Syekh Arsad Tawil senantiasa mengikuti pengajian yang diberikan oleh Syekh Ahmad bin Jaini Dahlan, Mubti Mekah terutama mengenai ilmu Nahu, Pikih dan Siroh selain belajar kepada Syekh Ahmad bin Jaini Dahlan Syekh Arsad Tawil Al-Bantani juga belajar kepada beberapa ulama diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkenal Syekh Abu Bakar Satta di bawah bimbingan dua orang anak ulama itu yaitu Syed Umar Satta dan Syed Usman Satta Syekh Arsad Tawil mendalami ilmu hadis daripada Habib Muhammad bin Hussein Al-Habzi Al-Maki di bawah bimbingan anak ulama itu yaitu Mubti Al-Muhadis Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Habzi Al-Maki yang wapat pada tahun 1330 Hijriah atau 1911 Masehi Syekh Arsad Tawil Al-Bantani memperdalam ilmu pikih pula daripada Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki mengenai ilmu hadis selain belajar kepada ulama yang disebutkan tadi Syekh Arsad Tawil sewaktu-waktu berkali-kali ke Madinah mempelajarinya juga daripada Syekh Abdul Goni bin Abi Sa'id Al-Mujadidi di bawah bimbingan beberapa orang murid ulama itu yaitu Syekh Ali bin Johir Al-Watri Syekh Soleh bin Muhammad Al-Jahiri dan Syekh Abdul Jalil Baradah daripada semua ulama tersebut Syekh Arsad Tawil menerimai jajah dalam ilmu hadis guru-guru beliau yang lain pula yang pernah dicatatkan ialah Syekh Ibrahim Al-Sako Al-Sabrabakumi Syekh Ja'bar bin Idris Al-Katani Al-Alamah Abijayidah bin Abdul Kabir Al-Pasih Al-Alamah Abdullah bin Darwisi Al-Sakri Syekh Muhammad Ibn Muhammad Murtado Al-Jabidi Al-Hanapi dan Syekh Muhammad bin Ali Al-Sanusi Syekh Arsad Tawil dalam usia 14 tahun bersama dengan datuknya Syekh Mustafa Al-Bantani ketika itu berusia hampir 100 tahun pergi ke Mesir di sana pernah mendapat berkat atau tabaruk daripada Syekh Sinwani dan Sarkowi kedua ulama Mesir yang sangat terkenal ketika itu selama 5 tahun dari tahun 1868 sampai dengan 1873 Masehi Syekh Arsad Tawil adalah murid dari ulama Mekah yang juga berasal dari Banten yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani suatu hari Syekh Nawawi mengirimkan karyanya berupa naskah kitab kepada ulama Mesir namun karya tersebut ditolak dan dikembalikan dalam bentuk kode setelah kode tersebut diterima Syekh Nawawi kemudian menjawabnya kembali dalam bentuk kode yang sama menerima kiriman kode dari Syekh Nawawi ulama Mesir pun sangat terkejut karena hanya ulama-ulama berpengetahuan tinggi yang dapat memahami kode tersebut untuk mengobati rasa penasaran para ulama Mesir sepakat mengundang Syekh Nawawi untuk ditanyai Syekh Nawawi pun memenuhi undangan ulama Mesir dan mengajak serta Syekh Arsad sebagai muridnya untuk bersandiwara dan bertukar tempat Syekh Nawawi menjadi Syekh Arsad begitu pun sebaliknya Syekh Arsad menjadi Syekh Nawawi kedatangan ulama Banten tersebut disambut baik oleh ulama Mesir meskipun tanpa upacara dihadapan ulama Mesir Syekh Arsad yang bersandiwara menjadi Syekh Nawawi pun duduk di atas kursi sedangkan Syekh Nawawi duduk di bawah sebagai pengawalnya banyak pertanyaan diajukan oleh ulama Mesir yang tidak mudah untuk dijawab oleh sembarang ulama sebagai Syekh Nawawi Syekh Arsad pun mempersilahkan pengawalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut semua masalah dan pertanyaan dijawab dengan memuaskan oleh Syekh Nawawi yang bertindak sebagai pengawal Syekh Arsad para ulama Mesir pun kagum mendengar jawaban memuaskan tersebut hingga mereka berpikir bahwa pengawalnya saja sudah sedemikian hebat apalagi yang dikawal pastinya akan lebih hebat lagi usai undangan itu ulama dari Nusantara semakin dihormati karya Syekh Nawawi yang sempat ditolak oleh penerbit Mesir pun mulai diterbitkan hal ini juga berimbas kepada penghormatan yang lebih baik oleh ulama-ulama Mesir terhadap ulama Nusantara kala itu pada tahun 1893 Masehi Syekh Arsad Tawil kembali ke tanah air Banten saat itu Banten menghadapi bencana besar setelah retusan Krakatau 1883 Masehi yang menelan korban setidaknya 36.417 orang kemudian disusul dengan terjadinya wabah penyakit hewan pada tahun 1885 sampai masyarakat percaya akan tahayul dan perdukunan tidak hanya itu penjajah Belanda kemudian membuat masyarakat Banten semakin tertekan dengan hukuman yang diberikan kepada masyarakat secara tidak adil kemudian para ulama dan masyarakat sepakat untuk melakukan perang total dengan pihak kolonial Belanda yang kemudian disetujui oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan beberapa ulama lainnya bersamaan dengan itu umat Islam mengangkat senjata untuk berjihad termasuk Syekh Arsad Tawil namun Syekh Usman Mukti Betawi tidak merestuinya karena beliau mempunyai pandangan dan siasat sendiri Syekh Arsad adalah tokoh utama dalam pertempuran Gekir Cilegon tahun 1888 dan dengan demikian menjadi ulama paling dicari oleh penjajah sebagai hasil pemberontakan Belanda kemudian menangkap ulama-ulama Banten dan mengasingkan mereka semua pemimpin yang diasingkan berjumlah 94 orang beberapa di antara yang diasingkan antara lain Haji Abdul Rahman dan Haji Akib diasingkan ke Kepulauan Banda Haji Haris ke Bukit Tinggi Haji Arsad Kosir ke Buton Haji Ismail ke Pelores sementara Syekh Arsad Tawil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara selainnya kemudian dibuang ke Pendano Ternate Ambon, Kupang dan kota lainnya Pada tanggal 27 Februari 1879 Masehi Seh Arsad diangkat menjadi seorang seh mengurus orang berhaji yang datang dari Indonesia dan karena ada dua Arsad dari Indonesia dia dijuluki Arsad Tawil artinya jangkung dan satunya lagi Arsad Kosir artinya pendek ketika mengurus haji itulah dia sering berkunjung ke kantor konsulat Belanda di Jeddah dan berkenalan dengan Kristian Snookhor Gronje dan akhirnya menjadi temannya dalam berdiskusi tentang ajaran Islam Seh Arsad Aktif mengajar masyarakat di tempat pengasingannya Manado ia mengajar di bidang ilmu pengetahuan Islam diantaranya adalah ilmu piki nahusorob, tasawub, hadis dan lain-lain tidak kurang ratusan ulama dari Manado Gorontalo, Ambon, Ternate Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli Kabupaten Dongkala dan daerah lainnya belajar kepada Sheikh Arsad dia juga dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam ke wilayah mayoritas non-muslim di Indonesia murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Al-alamah As-Said Ahmad bin Hussein bin Salim Bajindan Al-Alawi dan anak yang terkenal sebagai Musanid Indonesia yaitu Syed Salim bin Ahmad bin Hussein Bajindan selain itu ialah Al-alamah Syed Alawi bin Abdurrahman bin Semit daripada sadat ini pula akan menurunkan Syed Muhammad bin Yasin Muhammad Isa Al-Padani Padang Al-Makini Syed Arsad menikah di tempat pengasingannya di Manado dengan seorang gadis minahasa yang merupakan anak dari seorang pendeta setempat bernama Magdalena Runtu yang lahir tahun 1880 Masehi dan wapat tahun 1937 Masehi yang setelah membeluk agama Islam mengubah namanya menjadi Tarhimah Magdalena Runtu Syed Arsad Tawil Al-Bantani dirahmati dengan umur yang panjang wapat di Manado, Sulawesi Utara pada malam Isnen 14 Julhijjah 1350 Hijriah atau 19 Maret 1935 Masehi dalam usia 98 tahun yang menjadi imam sembah yang jenajahnya ialah Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Maula Khailah Al-Alawi nama Syed Arsad Tawil kemudian diabadikan menjadi nama sebuah masjid di koma luar Wenang Manado dengan nama masjid Kiai Haji Arsad Tawil haul atau peringatan hari kematiannya selalu diadakan setiap tahun di masjid ini Wallahu'alam